Jet tempur Rusia menjatuhkan bom FAB-500 ke sejumlah titik prajurit Ukraina yang teridentifikasi di Kozinka perbatasan belgorod Rusia. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah lokasi dijatuhi bom. Perbatasan Rusia khususnya belgorod jadi sasaran Ukraina dalam sepekan terakhir. Militer Rusia juga menerbitkan rekaman pemantauan objektif terhadap penghancuran titik penempatan sementara, tenaga kerja dan peralatan DRG formasi Ukraina selama serangan pendahuluan oleh penerbangan dan artileri kelompok pasukan barat di daerah yang berbatasan dengan wilayah belgorod di wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 22 Maret mencatat 74 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 36 rudal dan 55 serangan udara, 150 serangan dari sistem salvo roket. Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 23 drone syahed Rusia dalam semalam. Di arah Bahmut, pertahanan Ukraina menghalau 15 serangan Rusia di wilayah pemukiman Bohdanivka, Ivanovsky, Klischivka, Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiv, Angkatan Bersenjata Ukraina menghalau 5 serangan Rusia di wilayah pemukiman Berdici, Semenivka, Tonenke, Perfomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivky, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah Krasnohorivka, Novomihailivka, Vodyane, dan Uroshaine, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba sebanyak 25 kali untuk menerobos pertahanan Ukraina. Angkatan udara Ukraina menyerang tujuh daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, tiga area konsentrasi personel, dan satu alat pertahanan udara musuh. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Maret, melansir Rusia kehilangan total 434.710 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 870 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.840 tank, 13.111 kendaraan tempur lapis baja, 14.287 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.775 sistem artileri, 1.018 sistem peluncuran roket ganda, 723 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.388 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia memusnahkan 1 depot kendaraan udara tak berawak, 1 bengkel pembuatan dan perbaikan kendaraan udara tak berawak, serta menghancurkan prajurit dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 132 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 163 kendaraan udara tak berawak Ukraina dan 20 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan Vampire MLRS buatan Ceko, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia, 22 Maret 2024. Total 577 pesawat dan 270 helikopter, 16.443 kendaraan udara tak berawak, 487 sistem rudal pertahanan udara, 15.562 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.251 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.480 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.027 unit khusus peralatan militer dihancurkan Rusia selama operasi militer khusus berlangsung. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!